Assalamualaikum, balik lagi bersama Duel Gadgets pada perbandingan gadget terlengkapnya. Infinix belum lama ini telah merilis Infinix Note 10 series ke Indonesia. Seri ini cukup menarik perhatian banyak orang, terbukti dengan suksesnya seri Infinix Note 10 Pro yang langsung ludes abis saat pertama kali flash sale. Namun di lain sisi, Infinix Note 10 reguler juga tidak kalah menarik, dan harganya ini cuma 1 jutaan, padahal Infinix juga memiliki HP baru di harga 1 jutaan, yakni Infinix Hot 10s, harganya terbilang sangat mirip. Lalu seperti apakah spesifikasi keduanya? Lebih baik pilih yang mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bandingkan spesifikasi dan harga Infinix Note 10 dengan Infinix Hot 10s, jangan skip-skip videonya untuk tahu kenapa Mimin menyimpulkan untuk memilih salah satu yang lebih baik. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama kita mulai dari desain keduanya. Infinix Note 10 memiliki desain bodi belakang yang menarik, terdapat modul kamera yang diletakkan di sudut kiri atas, lalu bagian depannya berdesain punch hole display. Sedangkan Infinix Hot 10s bodi belakangnya juga tidak kalah menarik, namun mungkin sedikit terganggu oleh pemindai sidik jari, dan HP ini juga melalukan kolaborasi dengan Mobile Legends, yang menempatkan tulisan, legendary, pada bodi belakangnya ini. Sementara itu, untuk bagian depannya pun masih menggunakan notch, yang dinilai kurang kekinian. Jadi untuk desain, nampaknya lebih baik Infinix Note 10. Yang kedua kita beralih ke layar. Layar Infinix Note 10 dan Infinix Hot 10s ini menggunakan panel IPS LCD. Namun Infinix Note 10 ini memiliki ukuran layar yang lebih besar dengan 6,95 inci, dan resolusinya sudah Full HD+, serta refresh rate-nya hanya 60Hz. Sedangkan Infinix Hot 10s layarnya berukuran 6,82 inci, dengan resolusi yang masih HD+, namun refresh rate-nya sudah 90Hz. Jadi kalian disuruh milih nih, mau resolusi Full HD+, tapi refresh rate masih 60Hz, atau lebih memilih resolusi yang rendah tapi refresh rate-nya 90Hz? Kalau Mi Min C lebih memilih resolusi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga kita bahas dari segi kameranya. Pada Infinix Note 10 ini, walaupun pada modulnya terlihat seperti mempunyai 4 kamera, kenyataannya hanya ada 3 kamera saja, yang mana kamera utamanya adalah 48MP, lalu ada kamera makro dan depth sensor 2MP. Dan pada Infinix Hot 10s juga kejadiannya sama, modulnya ini seperti mempunyai 4 buah lensa, tetapi sebenarnya cuma ada 3 kamera utama 48MP, lalu ada kamera depth 2MP, dan AI lens. Perekaman video keduanya ini bisa support hingga resolusi 2K 30fps. Lalu untuk kebutuhan selfie, tentunya Note 10 lebih unggul dengan 16MP, sedangkan Hot 10s hanya 8MP. Lalu yang keempat adalah dari segi performa dan memori. Infinix Note 10 dan Infinix Hot 10s sama-sama menggunakan prosesor gaming kelas entry level, yakni Mediatek Helio G85 yang berfabrikasi 12nm, dan kartu grafis Mali G52MC2, serta konfigurasi RAM yang sama pula, ada 2 varian, yang pertama adalah 4x64GB, dan yang kedua 6x128GB. Dan tentunya untuk sistem operasi yang digunakan adalah XOS 7.6 berbasis Android 11. Yang kelima dari segi baterainya. Dengan harga 1 jutaan, keduanya juga memiliki kapasitas yang besar. Infinix Note 10 memiliki kapasitas 5000mAh, dengan didukung pengisian cepat 18W. Dan Infinix Hot 10s berkapasitas lebih besar lagi, yakni 6000mAh, namun chargernya hanya 10W saja. Dan selanjutnya fitur tambahan. Untuk konektivitasnya, keduanya tentunya masih 4G, dan belum mempunyai NFC. Tapi di harga 1 jutaan ini, kalian akan menemukan HP dengan dual speaker, yakni pada Infinix Note 10. Sedangkan pada Infinix Hot 10s masih mono speaker. Lalu untuk port USB-nya, kalian harus perhatikan ini, karena pada Infinix Hot 10s masih mikro, jika kalian ingin tepsi, kalian pilih saja Note 10. Dan seperti yang sudah disinggung pada desainnya tadi, letak sensor fingerprint Infinix Hot 10s ada di bodi belakang, yang agak masuk, jadi terkesan jadul. Namun pada Infinix Note 10 sudah diletakkan pada samping bodi. Tampaknya dari segi fitur ini, Infinix Note 10 terkesan lebih kekinian. Dan yang terakhir adalah dari harganya. Harga normal Infinix Note 10 untuk varian 4x64GB-nya adalah Rp 1.999.000. Dan untuk varian 6x128GB-nya Rp 2.349.000. Sedangkan Infinix Hot 10s untuk varian 4x64GB dengan harga Rp 1.799.000. Dan untuk varian 6x128GB-nya dengan harga Rp 2.099.000. Kesimpulan dan rekomendasi Spesifikasi keduanya mirip-mirip, dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kali ini Mimin akan mencoba memilih yang lebih baik dari keduanya. Infinix Note 10 lebih unggul pada desainnya yang lebih menarik, resolusi layar yang lebih baik, kamera depan lebih bagus, pengisian daya lebih cepat, dan beberapa fitur lebih kekinian, seperti unggul jumlah speaker, port USB sudah tap-C, serta fingerprint ada di samping. Sedangkan Infinix Hot 10s unggul pada layar yang lebih smooth karena 90Hz, dan baterai lebih besar, yakni 6000mAh, serta harga yang lebih murah Rp 200.000. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Infinix Note 10 lebih unggul dari Infinix Hot 10s, walaupun harga normalnya lebih mahal Rp 200.000, tetapi kalau spesifikasi yang didapat lebih banyak seperti yang disebutkan tadi, itu terbilang sangat worth it. Dan kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah lagi jika ikut pre-order atau flash sale dari Infinix, yang untuk infonya akan Mimin cantumin di kolom deskripsi. Itu tadi adalah pendapat Mimin dari kedua HP ini, dan pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya, mari kita jadikan komentar menjadi tempat untuk berdiskusi. Sekian video dari Duel Gadgets, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like serta subscribe. Dan, terima kasih.